Watching Entertainment News, legenda musik Indonesia yaitu Iwan Fals menggelar konser bertajuk Untukmu Indonesia di Jakarta kemarin malam. Iya dan konser yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam ini juga turut dihadiri oleh Iwakye dan juga Neo. Seperti apa nih kemeriahan konser Iwan Fals Untukmu Indonesia? Ini dia Good People. Semalam, konser Iwan Fals bertajuk Untukmu Indonesia telah sukses digelar. Diringi dengan kemeriahan suara para fansnya atau yang sering disebut Oi, Orang Indonesia. Konser ini dibuka dengan lagu pesawat tempurku, kemudian dilanjutkan dengan lagu mimpi yang terbeli, Asik Nggak Asik, Balada Orang Pedalaman, Pinggiran Kota Besar, dan Tanam Siram Tanam. Tidak hanya sampai di sana, pada konser ini ada beberapa lagu yang dibawakan dengan aransemen musik akustik. Seperti pada lagu Serdadu, Umar Bakri, dan Wakil Rakyat. Setelah penampilan di atas panggung selama tiga jam, konser ini pun ditutup dengan lagu Untukmu Indonesia. Kemeriahan konser Iwan Fals tadi malam juga diisi oleh Neo dan Iwake, yang membawakan lagu bongkar serta bento dengan aransemen musik hip-hop. Meskipun aksi panggung Iwan Fals ini menjadi salah satu acara yang paling ditunggu oleh para Oi, namun ada beberapa Oi yang tidak dapat ikut meramaikan konser di dalam istora Senayan. Meskipun demikian, hal itu tidak menyulutkan semangat mereka tadi malam. Para penonton Iwan Fals tadi malam tidak hanya dari Indonesia, ada juga fans yang berasal dari Jepang, yang sengaja datang ke istora hanya untuk menyaksikan kemeriahan konser dari idolanya tersebut. Kira-kira, warga negara Jepang ini sudah berapa lama mengenal sosok musisi dari Indonesia tersebut. 4 tahun, yang pertama saya datang ke Indonesia, saya pergi ke sekolah untuk belajar bahasa Indonesia. Waktu itu guru saya kasih tahu nama lagu Indonesia, Iwan Falsu. Jadi dari sekarang, jadi mungkin 4 tahun sudah tahu. Tidak mau kalah dengan Oi, Washibe San pun memiliki lagu yang paling ia sukai. Contoh, Cemburu, terus buku ini aku pinjang. Juga Omar Bakri suka. Cemburu pada samudera. Warga negara Jepang ini pun memiliki pesan yang ingin ia sampaikan kepada sang idola. Kira-kira seperti apa ya pesan yang ingin ia sampaikan kepadanya? Halo, Iwan Falsu. Saya fans Iwan Falsu dari Jepang. Terima kasih, Bapak. Semoga. Bento, bento, bento. Oke, good people.